Serpihan diduga berasal dari pesawat RACQZ8501, kembali ditemukan nelayan di perairan Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Temukan tersebut kini diamankan di kantor badan penanggulangan bencana daerah setempat. Serpihan yang ditemukan itu berupa kursi dan bagian dari pelafon pesawat sepanjang 2 meter. Badan penanggulangan bencana yang sejak 2 hari terakhir menerima sejumlah serpihan pesawat yang ditemukan warga melakukan pencarian di sepanjang perairan Mamuju Utara. Pemerintah daerah Mamuju Utara juga menurunkan tim untuk menyisir perairan untuk mencari kemungkinan ada tubuh korban yang ditemukan. Namun pencarian dibatalkan karena cuaca buruk dan gelombang setinggi 2 meter. Sementara itu pemirsa potongan jenazah ketujuh korban Eresya yang ditemukan di perairan Macene, Sulawesi Barat, minggu kemarin, Senin siang tiba di Surabaya. Potongan jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Poldacatim, untuk proses identifikasi oleh tim DVI Mabes Polri. Jenazah ketujuh korban Eresya yang ditemukan di perairan Macene, Sulawesi Barat, hari ini tiba di Surabaya menggunakan pesawat komersial Lion Air dari Makassar. Jenazah ketujuh ini ditemukan di perairan Macene, Sulawesi Barat, minggu kemarin. Kepala Seksi Operasional Basarna, Surabaya, Hari Adi menyatakan, jenazah ketujuh dari Macene yang berlabel Sulsel B007 ini merupakan potongan jenazah anak yang kondisinya sudah tidak utuh lagi. Ditemukan di Macene ini, jadi ditemukan di Macene, ini kiriman dari Sulawesi. Ini adalah peti yang ketujuh, kalau di total seluruhnya adalah 77 jenazah yang sudah ditemukan. Dengan datangnya jenazah ketujuh korban Eresya dari Macene ke Surabaya, maka total jenazah korban yang telah dikirim ke Surabaya mencapai 77 jenazah. Dari 77 jenazah yang telah dikirim ke Surabaya itu, 64 telah teridentifikasi. Sementara, serpihan berupa bagian jendela pesawat Eresya dengan panjang 1 meter ditemukan nelayan Salung Galuku, Mamuju, Utara, Sulawesi Barat pada hari minggu kemarin. Serpihan ini dibawa timba dan penanggulan bencana daerah Mamuju, Utara untuk dikirim ke poskosar. Dengan ditemukannya serpihan bagian dari pesawat Eresya ini, pihak BPBD akan terus melakukan penyisiran di perairan Mamuju, Utara. Kontributor Berita 1, Surabaya Jawa Timur dan Mamuju, Sulawesi Barat.